Pemirsa Bupati Fadil Arief mengintruksikan agar semua camat hingga lurah dan kepala desa dalam Kabupaten Patanghari memiliki kesadaran untuk mengibarkan bendera merah putih dari awal Agustus hingga akhir Agustus. Pengimbaran bendera merah putih menunjukkan nilai patriotisme dalam menyambut Hari Keberdekaan RI ke 78 tahun. Memasuki bulan Agustus 2023 di mana pada tahun 1945 bangsa Indonesia memiliki sejarah dalam perjuangan merebut kemerdekaan. 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam merebut kemerdekaannya, pejuang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan Republik Indonesia. Memasuki 78 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di tahun 2023, Bupati Muhammad Fadil Arief menginstruksikan pada seluruh warga Batanghari untuk memiliki kesadaran tinggi untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah sejak awal Agustus hingga akhir bulan Agustus. Instruksi pemasangan bendera merah putih ini disampaikan Fadil melalui suratnya ke seluruh camat lurah dan kepala desa. Agar di setiap wilayahnya untuk memiliki kesadaran penuh memasang bendera pusaka merah putih. Kita harapkan camat, besar pulau desa untuk lebih dahulu ya, karena Presiden sudah mengimbang bendera merah putih, lebih cepat dikibarkan jauh sebelum 2017. Ini di awal Agustus ini sudah kita kakakkan semua sudah memasang di perumahan masing-masing. Terbatas juga, terbatas juga banyak dan kita yakin masyarakat mampu ya, mampu untuk memilih sendiri dengan rasa kebanggaannya sebagai warga negara-negara di Indonesia. Ya, kata-katanya bukan kata-kata wajib ya, tapi bagaimana mereka punya kesadaran, punya kemauan bahwa bangsa ini bisa ada, bangsa ini bisa besar, karena partijasi masyarakatnya. Masa nasionalisme? Ya, rasa nasionalisme dan rasa patriotisme. Bupati yakin warga patang hari memiliki keyakinan penuh dan kesadaran untuk menancapkan bendera merah putih, yang menunjukkan sebagai nilai patriotisme menghargai perjuangan pejuang bangsa. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.